Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya, hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Dalam ayat tersebut, Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan Akhir kaum mu'min menjadi kaum yang bertakwa Dengan demikian, takwa adalah hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadhan Takwa, menurut Imam An-Nawawi Rahimahumullah Di dalam syarah sahih muslim Adalah menjalankan perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangannya Perintah dan larangan Allah itulah syariah Islam Dengan kata lain, takwa adalah Mengamalkan dan menerapkan syariah Islam di dalam kehidupan Takwa mesti diwujudkan secara individual pada setiap orang Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda Bertakwalah kepada Allah, dimana saja kamu berada Hadis riwayat Ahmad Al-Adhirmizi, Al-Adhirmizi, Al-Darimi, Al-Bazar, Al-Hakim, dan Al-Bihakim Kata Haisu pada hadis tersebut Sebetulnya bisa merujuk pada tiga Yang pertama tempat, itu dalam istilahnya itu Makan, waktu, itu zaman, dan keadaan, hal Karena itu, sabda baginda Rasulullah SAW itu bermakna Hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan, bagaimanapun Silahkan lihat di Taqwa juga harus diwujudkan secara kolektif Di tengah masyarakat Allah SWT berfirman Quran Surat Al-A'raf ayat 96 Yang artinya Sekiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertakwa Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Akan tetapi, mereka menustakan ayat-ayat kami Karena itu, kami menyiksa mereka Disebabkan oleh perbuatan mereka itu Ayat ini memang dalam redaksi berita atau khabar Namun, ayat ini disertai dengan pujian Yakni balasan berupa keberkahan dari langit dan bumi Yang bakal dilimpahkan untuk kaum yang bertakwa Dengan demikian, ayat ini mengandung polap Atau perintah atau tuntutan Agar kita bertakwa Lalu Allah SWT menyatakan Bahwa penduduk negeri negeri itu Menustakan ayat-ayatnya Yakni tidak bertakwa Sehingga mereka disiksa Ini merupakan Qorina Jazim Atau indikator yang tegas Bahwa perintah untuk bertakwa adalah wajib Pemirsa yang mudiman Puasa Ramadan memberikan pelajaran Dan penegasan bahwa kaum muslim Secara individu maupun kolektif Sebenarnya bisa mewujudkan taqwa Tentu saja mereka mengutamakan Kerjaan Allah di atas segala kepentingan duniawi Ramadan yang kita jalani Di tengah pandemi COVID-19 ini Harusnya makin menyadarkan kita Betapa lemahnya manusia Dengan pandemi ini Allah SWT memberingatkan umat manusia Bahwa pelanggaran terhadap syariah Bisa menyebabkan bencana Sebaliknya Pengamalan dan penerapan syariah Akan menjadi rahmat bagi mereka Yakni mencegah doror atau bahaya Dan mendatangkan masalahah atau manfaat Pandemi ini menyentak sadaran kita Ternyata pelanggaran terhadap satu aturan Allah saja Yaitu larangan memakan makanan haram Disini kita tahu ada gelawar dan hewan haram lainnya Bisa menimbulkan musibah sedemikian besarnya Realitanya bukan hanya satu hukum syariah Yang dilanggar saat ini Sebagian besar hukum syariah telah dilanggar Ditelantarkan dan dicampangkan Akibatnya pun sudah tampak nyata Kerusakan alam dan lingkungan terjadi di mana-mana Juga terjadi banyak krisis Ada krisis kemanusiaan Krisis ekonomi Krisis moral dan sosial Krisis pendidikan Krisis hukum dan lain sebagainya Terjadilah kemiskinan Kelaparan Kesenjangan ekonomi dan sosial Merebaknya Kriminalitas Dekatensi moral Penjajahan negara-negara kuat Atas negara-negara lemah Penguasaan kekayaan alam milik publik Oleh sepenitir orang Kedidakadilan hukum Kezaliman penguasa dan lain-lain Sebaliknya Betapa besar kebaikan yang akan dirasakan oleh umat manusia Ketika syariah diamalkan Dan diterapkan secara total dan berluruh Dengan pengamalan dan penerapan syariah secara kafah Pasti akan tercipta kemakmuran Kesejahteraan Keadilan sosial dan hukum Keamanan Kenyamanan Akhlak mulia Di tengah-tengah masyarakat Dan sebagainya Semua ini merupakan Keberkahan Yang menjadi konsekuensi dari ketakwaan kita Kepada Allah SWT Pemirsa yang budiman Dengan demikian Dengan puasa Ramadan Apalagi pada saat pandemi ini Allah SWT seolah menggugah kesadaran kita Untuk segera mewujudkan ketakwaan individual Maupun ketakwaan yang kolektif Dengan cara bersegera mengamalkan Dan menerapkan syariah Islam Secara kafah Secara sempurna Ini sesuai dengan firman Allah SWT Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 208 A'udhu billahi minasyaitan dan rajin Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalladina amanu dhukhulu Fisil mikafah Hayo orang-orang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam Secara kafah Secara total Secara menyeluruh Di dalam tafsirnya Aisar Al-Tafasir Imam Abu Bakar Al-Jazairi Menyatakan bahwa Kata kafatan Dalam ayat di atas bermakna Jami'an Total Menyeluruh Karena itu Kata Imam Al-Jazairi Tidak boleh sedikitpun Kaum muslim meninggalkan syariah Dan hukum-hukum Islam Pandemi ini seolah menegaskan pada kita Semakin penting dan mendesak Perintah Allah SWT itu Untuk kita wujudkan secara nyata Ketika kita diseru Kutiba'alikumusyam Kita segera melaksanakan puasa Meski dalam kondisi pandemi sekalipun Begitu pula semestinya Ketika kita diseru Kita pun segera mengamalkan dan menerapkan hukum kisos Tak hanya hukum kisos Hukum-hukum syariah yang lain juga Wajib diamalkan dan diterapkan Tentu Oleh negara sebagai pihak yang berwenang Hukum cambuk bagi pezina khair muhson misalnya Dan rajam bagi pezina muhson Pengambilan zakat secara paksa dari para muzaki yang enggan Pengaturan kekayaan milik umum Hukum potong tangan bagi pencuri Dan hukum-hukum lainnya Semua harus dilakukan oleh negara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya Pencuri laki-laki dan perempuan Potonglah tangan keduanya Sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan Dan sebagai siksaan dari Allah Menafsirkan ayat itu Imam Fakhruddin Ar-Razi Di dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib Fit tafsir menegaskan Para mutakan limin berhujah Dengan ayat ini bahwa wajib Atas umat untuk mengangkat seorang imam atau khalifah untuk mereka Dalilnya adalah bahwa Allah telah mewajibkan di dalam ayat ini Untuk menegakkan had Atas pencuri dan pezina Tentu harus ada seorang yang melaksanakan seruan tersebut Sungguh umat telah sepakat Bahwa tidak ada seorang pun dari rakyat Yang boleh menegakkan had atas pelaku kriminal tersebut Bahkan Mereka telah sepakat Bahwa tidak boleh atau haram Menegakkan had atas orang yang merdeka Yang menjadi pelaku kriminal Kecuali imam atau khalifah Karena itu Kewajiban mengangkat imam atau khalifah adalah hal yang pasti Kepemimpinan imam atau khalifah itulah Yang disebut di dalam as-sunnah Dan oleh para ulama sebagai imamah atau khilafah Karena itu mengangkat imam atau khalifah Yakni menegakkan khilafah adalah Fardu kifayah Atas seluruh umat islam Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Nawawi di dalam Rawdah al-Tolibin wa'umdah al-Muftin Justiga halaman 433 Imam al-Syatibi di dalam Al-Muafaqats Menjelaskan Benar dikatakan bahwa Itu adalah wajib atas semua Ala wajhiat tajawuz Sebabnya Pelaksanaan Fardu itu Hakikatnya adalah Penegakan kemasalahan umum Karena itu Mereka secara keseluruhan Dituntut Untuk menunaikan Fardu tersebut Nah dari penjelasan Imam al-Syatibi itu Ketika kewajiban Adanya imam atau khalifah Yang melaksanakan syariah Secara menyeluruh itu Belum ada Maka Semuanya wajib berusaha Untuk mewujudkannya Ajakan Seruan Dan dakwah Untuk mewujudkan itu Merupakan Pelaksanaan Dari Fardu kifayah tersebut Karena itu Ajakan dan seruan Ke arah penerapan syariah Secara kafah Jelas merupakan Amal soleh Semerupakan Amal kebaikan Bagian dari Pelaksanaan Fardu kifayah tersebut Karena itu pula Anggapan bahwa Penerapan syariah Secara menyeluruh Di dalam khilafah Sebagai ancaman Perbuatan terlarang Atau bahkan Sebagai kejahatan Lalu para pengusung Dan pendakwannya Dikriminalisasi Semua itu Hanyalah cerminan Pikiran Dan keputusan Yang rusak Serta tindakan Yang menyimpang Dan menentang Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Allah dalam Firmannya Quran Surat Al-Qalam Ayat 35-36 Disebutkan Apakah patut Kami berlakukan Kaum muslim Sama dengan Orang-orang yang berdosa Atau kaum kafir Apa yang terjadi Pada kalian Sehingga berbuat demikian Bagaimanakah Kalian mengambil Keputusan Tentu Sikap seperti itu Tidak patut Diminiki oleh Kaumumin Sebaliknya Kita semua Semestinya Bersegera Berusaha Secara sungguh-sungguh Dan mewujudkan Perintah Allah tersebut Yaitu Penerapan syariah Secara menyeluruh Untuk itu Dibutuhkan Perjuangan Dan pengorbanan Dan pada bulan Ramadan ini Tentu perjuangan Dan pengorbanan tersebut Harus dilipat gandakan Tentu agar syariah Islam Secara kafah Secara sempurna Bisa segera terwujud Di tengah-tengah kehidupan Wallahu'alam Bisa segera tersebut 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 Terima kasih.